Beralih ke informasi lain, Pemirsa Jenazah Lia Aminuddin alias Lia Eden sebagai penyebar kepercayaan kebebasan beragama hari ini dikremasi di Grand Haven, Pluit, Jakarta Selatan. Ragam tanggapan warga net pun meramaikan jagad maya terkait kematian terdakwa penodaan agama itu. Jenazah Lia Eden disemayangkan kemudian dikremasi di rumah duka Grand Haven, Pluit, penjaringan Jakarta Utara. Aktivitas di sekitar Grand Haven nampak normal. Awak media yang datang untuk masuk dan mengambil gambar. Lia Eden sebelumnya wafat pada Jumat 9 April 2021. Namun para pengikutnya merahasiakan penyebab kematian Lia Eden. Sementara itu beragam tanggapan dilotarkan warga net di dunia maya. Lia Eden meyakini menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Ia pun pernah dipenjara sebanyak dua kali pada tahun 2006 dan 2008 dengan pasal penodaan agama di era kepemimpinan Presiden Susilo Bapak Yudhoy. Ia didukung melanggar pasal 156A dan 157 tentang penodaan agama, menghasut dan mengajak masyarakat mengikuti ajarannya. Dari Jakarta, Ardiansyah, melaporkan.